Kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerapkan penggunaan kartu berisi untuk membeli gas LPG 3 kg atau gas melon dinilai menyusahkan oleh Masyarakat Kecematan Manggar, Kautan Belitung Timur. Sebagai pelaku MKM, Meti mengeluhkan tentang susahnya mendapatkan kartu berisi agar bisa membeli gas melon sesuai dengan harga eceran tertinggi yang bergisar antara Rp18.000 hingga Rp21.000 di pangkalan resmi. Sebab sudah berbulan-bulan tidak merapatkan kartu berisi meski sudah berupaya, selama ini Meti terpaksa harus membeli gas di toko-toko eceran tidak resmi dengan harga yang tinggi senilai Rp25.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juralis kami dari Pos Belitung, ada Sepri Sumartono yang akan melaporkan ya. Silakan rekan Sepri. Silakan dengan laporan Anda, saya beri. Baik, rekan Pirda dan Tribuner dimanapun Anda berada, yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg ini merupakan pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Kabupaten Belitung Timur. Pelaku UMKM tersebut bernama Sumiyati yang keseharianya menjual kue basah. Jadi Sumiyati ini mengeluh lantaran tidak bisa membeli gas LPG ukuran 3 kg, padahal sudah mempunyai kartu berisi yang diterapkan sesuai kebijakan. Kepada Pirda dan Pirda itu merupakan marah-marah kepada pemerintah pada saat operasi pasar gas di depan kantor Jaman Manggar beberapa waktu lalu. Dia protes mengapa kartu berisi miliknya tidak bisa membeli gas, padahal sudah aktif dan berisi saldo senilai 100 ribu rupiah. Pangkalan-pangkalan resmi banyak mengatakan kartu milik Sumiyati tidak terdata, sehingga tidak bisa membeli gas LPG berukuran 3 kg. Sebab tidak bisa membeli gas LPG dengan harga terjangkau di pangkalan resmi, Sumiyati terpaksa beli gas di toko-toko biasa dengan harga melebihi harga eceran tertinggi sekitar 30 ribu rupiah. Keterpaksaan Sumiyati membeli gas tersebut karena agar jualan kue basah miliknya sehari-hari bisa tetap berlangsung. Hal itu dilakukan karena apabila Sumiyati tidak jualan, maka Sumiyati tidak dapat uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Sumiyati menilai kebijakan kartu tersebut untuk membeli gas bukan memudahkan, tapi malah justru membuat susah masyarakat. Lalu selain Sumiyati ada pelaku MKM lainnya yaitu Meti yang mempunyai usaha warung kopi di Kecamatan Manggar. Geluhan Meti serupa dengan Sumiyati, hanya saja Meti bukannya tidak bisa membeli gas. Melainkan ia tidak kesulitan mendapatkan kartu berizi yang kebijakannya menerapkan dan mengharuskan mempunyai kartu berizi untuk mendapatkan gas di pangkalan resmi. Akhirnya, sama halnya dengan Sumiyati, Meti harus membeli gas di toko-toko biasa yang tidak resmi dengan harga yang cukup tinggi. Lalu kami juga sudah mendapatkan pernyataan dari Bupati Burhanuddin terkait kebijakan tersebut. Untuk diketahui tribunas kebijakan ini merupakan kebijakan peminta provinsi. Maka dari itu, Bupati Burhanuddin selaku Bupati Belitung Timur berjanji akan segera menyurati pemerintah provinsi Kepulauan Bangga Belitung untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut khususnya penerapannya di Belitung Timur. Seperti itu kira-kira rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung. Saya beri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Bupati Belitung Timur, Burhanuddin. Berikut liputan yang dikandang. Bupati Belitung Timur, Burhanuddin. 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 Bupati Belitung Timur, Burhanuddin.